Pangkalan Amerika Serikat dilaporkan telah menjadi target sah untuk diserang. Beberapa drone dikabarkan telah menggempur pangkalan Amerika Serikat di Altan, yang berada di wilayah tiga perbatasan. Mengutip Al-Wayadin pada 28 Oktober 2024, hal itu telah diumumkan oleh seorang sumber yang tanpa disebutkan namanya. Lebih jelasnya, sebuah pangkalan Amerika Serikat di Altan, yaitu sebuah wilayah di tiga perbatasan, Suriah, Jordania, Irak, diserang drone pada Minggu 27 Oktober malam. Tak sebatas itu, pada saat yang sama pasukan Amerika Serikat di pangkalan ladang minyak Al-Omar di Dier Esor juga menjadi sasaran. Dilaporkan juga bahwa terdengar ledakan dahsyat, bahkan helikopter militer Amerika Serikat juga terlihat terbang di atas daerah ini. Sebagai informasi tambahan, serangkaian enam roket menargetkan pangkalan pendudukan Amerika Serikat di ladang Kaskonoko di Dier Esor, Suriah Timur. Dilaporkan bahwa empat dari enam roket ini berhasil mengenai sasarannya di dalam pangkalan militer. Sementara itu, suara beberapa ledakan dilaporkan terdengar di pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar pada Senin, dengan sumber-sumber lokal di Suriah melaporkan, kalau septal terlihat di atas pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar setelah serangan tersebut. Menurut laporan, pesawat tanpa Al-Qedi digunakan dalam operasi tersebut dan mereka langsung menyerang sasaran. Diduga milisi perlawanan Suriah yang juga proksi Iran berada di balik serangan ini.